Halo Taurus, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, dan juga kita akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam live Anda, asmara single berpasangan dan terjadi Anda? Beberapa dari Anda merasa seperti terhianatikah di sini, ada perasaan, ada seseorang yang merasa terhianati di sini, dalam kehidupan. Dihianati teman, menusuk dari belakang, tiba-tiba ditinggalkan, dighosting, atau ya, kesakitan-kesakitan semacam itu, kesakitan secara emosi, kesedihan secara emosi. Jadi, kita akan coba lihat sedikit. 5 of Cups. Hmm, entah kenapa di sini? Ini mungkin sebagai sumber masalahnya, kenapa hingga terjadi tinggal meninggalkan, terjadi mungkin merasa terhianati atau kesakitan secara emosi, luka batin, semacam itu, diawali oleh sebuah rasa kecewa. Seseorang yang kecewa di sini, dan kemudian take action, dan kemudian menimbulkan rasa sakit yang saya sampaikan di sini pada yang lainnya. Ada api, ada asap. Semacam itu. Jadi, awalnya ada seseorang yang kecewa dahulu, kemudian orang tersebut take action. Dan action-nya tersebut menimbulkan rasa kesakitan batin bagi yang lainnya. Semoga bisa dipahami. Apakah ini Anda yang sebagai api, ataukah Anda mungkin yang sebagai asap di sini. Jika Anda menontonnya secara skip-skip, Anda tidak akan memahami apa yang saya maksudkan. Oke? So, diawali dengan seseorang mengecewakan yang lainnya, barulah dia melakukan action yang menyebabkan lainnya tersakiti, merasa terabaikan, dihianati, tiba-tiba di-ghosting, atau ditinggalkan. Semacam itu, ini mungkin menjadi sumber masalah, atau bisa menjadi sebuah koreksi. Oke? Atau mungkin ini bisa juga menjadi pesan untuk Anda, menghindari membuat luka seseorang pada yang lainnya, sehingga tidak terjadi asap. Menghindari membuat api, sehingga tidak terjadi asap. Semacam itu. Baiklah. Dalam apapun di sini, live Anda. Oke? Kita berpindah. Untuk asmara single. Beberapa dari Anda, mungkin di sini, karena tidak mendapatkan restu. Bisa juga, kah semacam itu? Karena tidak mendapatkan restu, kemudian hubungan menjadi, memilih untuk win-win solution adalah berpisah, mengakhiri hubungan saja. Maka Anda menjadi single, dan terserap di sana, untuk beberapa dari Anda. Dan mungkin, masukkan untuk beberapa dari Anda lainnya, di sini ada beberapa kalian yang mungkin bertemu dengan, menyukai seseorang. Tapi ada perbedaan mungkin di sini yang signifikan, perbedaan yang sulit untuk disatukan. Apakah pesan di sini adalah seperti yang saya sampaikan tadi? Hmm, bagaimana mengatakannya? Perbedaan yang, perbedaan prinsip keluarga, perbedaan kepercayaan, perbedaan pribadi, yang sulit untuk dilalui, contohnya mungkin semacam itu, perbedaan kasta, perbedaan, ya, semacam itu, tradisi, yang sulit untuk dilalui. Di sini, jika Anda menyukai seseorang seperti itu, atau memilik, sorry, menyukai seseorang dengan, perbedaan kalian semacam itu, apakah di sini, memberikan masukan, masukan kepada Anda untuk tidak, melanjutkan perasaan Anda tersebut? Karena memang sulit, dan, saya rasa di sini, bisa membuat hubungan Anda berhenti di tengah jalan. Tidak berakhir ke pernikahan, bukan akhir maksud saya, tidak sampai pada pernikahan, berakhir di pernikahan, membuka lembaran baru sebagai hidup perpasangan, semacam itu, jika mungkin, saya lanjutkan kalimat yang, kata akhir saya, ya, tidak hingga sampai ke pernikahan, berhenti di tengah jalan. Jika Anda mungkin, akan melanjutkannya, dengan perbedaan-perbedaan yang sulit disatukan. Oke, pesan untuk Anda, dan, walau demikian, keputusan tetaplah, ada di tangan Anda sepenuhnya, ini just masukkan. Anda menyukai seseorang, dan itu sulit. Ada pagar yang sulit. Masukkan untuk Anda. Dan ya, untuk Anda yang seperti saya sampaikan, bahwa Anda, Anda berpisah karena, perbedaan yang sulit, maka bukan lembaran baru. Semacam itu, masukkan untuk Anda single disini. Baiklah. Asmara single. Tidak mengatakan tentang, orang datang, orang pergi, begini, begitu. Mungkin itu ada di bacaan live Anda. Jika memang resonate. disini, Anda akan, seorang datang kepada Anda, melakukan pendekatan, dan, 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 yang saya tangkap seperti yang saya sampaikan. Baiklah. Kita berpindah untuk, asmara berpasangan. Seven of pentacles, dan strength. Untuk tujuh hari ke depan, Anda yang hidup berpasangan, disini cukup stabil. Untuk Anda yang baik-baik saja, cukup stabil, hingga tujuh hari ke depan. Ini banyak hal mungkin, akan dilakukan bersama. Ada disini mungkin, hadiah-hadiah, atau penghargaan, terhadap pasangan Anda. Hubungan kalian bisa jadi, apakah disini semakin kuat bahkan. Ada beberapa dari Anda, apakah hubungan naik kelas mungkin. Semacam itu. Dan, untuk beberapa dari Anda, yang mungkin, memiliki hubungan tidak baik-baik saja. Mungkin hubungan sedang bermasalah. Disini sumber masalah kalian adalah ego. So, jika Anda, tidak ada yang mengalah disini, mungkin tidak ada yang menurunkan ego disini, maka hubungan kalian akan tetap stabil, tidak baik-baik saja, hingga tujuh hari ke depan. Ego menjadi sumber masalah. Oke. Dan, ehm, semacam itu. Akan tetap stuck semacam itu. Baik bermasalah disini, no komunikasi, atau bantah-berbantah, diam-diaman, silent treatment, semacam itu. Akan tetap seperti itu. but, jika menurunkan ego, maka bisa berbeda ceritanya. Baiklah. Kita berpindah, untuk, urusan keuangan, bisnis, karir, rezeki Anda. Ada, king of short, dan, saya rasa disini, beberapa dari Anda mungkin, perlu untuk melakukan, sebuah, perombakan kah, dalam urusan keuangan, bisnis, atau, karir Anda. Mungkin menggunakan strategi, salah satu contohnya. Menggunakan strategi, pemasaran yang berbeda. Menggunakan cara penyelesaian, masalah dengan cara yang berbeda, dari yang biasa Anda lakukan. Semacam itu. Disini, entah Anda yang baik-baik saja, entah Anda yang tidak baik-baik saja, tujuh hari ke depan adalah, Anda perlu, melakukan, sebuah, tindakan, atau cara, yang berbeda, dari biasanya, untuk, segala urusan Anda, di, keuangan, bisnis, dan karir Anda. Semacam itu. Baiklah. Kita berpindah, untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mencoba kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ada kartu yang melompat, akan kita gunakan, mungkin itu sebagai pindingan, atau sebagai masukan. Jawaban untuk Anda secara acak. Oke. Dan jawaban untuk pertanyaan, pribadi Anda adalah, ask your angel, tanyalah kepada, malaikat Anda, atau tanyalah kepada semesta, tanyalah kepada, iman Anda. Jawaban Anda ada di sana. Honey, berbicara kepada diri, Anda sendiri, peka terhadap kode semesta. Dan kode semesta ini, bisa, berasal dari, berbagai, sumber. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda, ke, apa ya, berasal dari manapun, seseorang mungkin, berbicara, satu paragraf, Anda menerima satu kata, yang itu mungkin, menyentuh hati Anda, atau, sangat rasa kata tersebut, dari puluhan kata, satu kata menyentuh Anda, itu bisa juga, dinamakan sebagai, mungkin, bimbingan, atau jawaban untuk Anda. Itu adalah, kode semesta. Apakah, terhadap kode semesta? Atau angka yang berulang, jika Anda tidak asing, dengan hal semacam itu, maka itulah, kode, bimbingan, atau jawaban dari semesta. Mau Anda hack, jika itu, jawaban itu, tidak sesuai, dengan keinginan Anda, jawab, mau Anda hack, sebagaimana, yang, supaya bisa sesuai, dengan, keinginan Anda, ya, itu tidak akan bisa. baiklah. akan ada perubahan yang membahagiakan. Setelah Anda mungkin mendapatkan jawaban, dari berupa kode semesta, atau apapun itu, yang Anda rasakan mengenali hati Anda, mungkin ini ada gambaran, walaupun itu memang tidak sesuai, untuk Anda seperti yang saya sampaikan, tidak sesuai dengan keinginan harapan Anda, tapi mungkin Anda akan mendapatkan ganti yang lebih membahagiakan. Semacam itukah lebih baik? Semacam itukah jika saya sambungkan, but, ya, entah yang mana Anda, jawaban untuk Anda, dan ini adalah pimpinan untuk Anda, dalam bentuk yang lainnya. Komunikasi, lakukan komunikasi, yang jelas, dan tepat sasaran, jika Anda mungkin akan, memang atau perlu, melakukan komunikasi. But, untuk bacaan lainnya pun di sini, bisa mengatakan, akan bisa terjadi, akan bisa terjadi komunikasi. yang jelas. Akan ada kejelasan sebuah situasi. Bisa juga mengatakan semacam itu, untuk satu kata yang di sini saya tangkap, clearly. Komunikasi, jelas. Baca hanya menjabat sedikit, melebarkan, sepertinya hanya clearly-nya saja yang menjadi sorotan di sini, jelas. Jawaban yang jelas, komunikasi jelas. sesuatu yang, tanda tanya, yang kemudian mendapatkan jawaban yang jelas. Untuk beberapa dari Anda, sebentar lagi akan mendapatkan. Oke. Atau jelas di sini juga bisa mengatakan, jawaban yang diberikan kepada Anda, sebenarnya sudah jelas. Jika kemudian saya sambungkan lagi, jawaban yang diberikan kepada Anda, sebenarnya sudah jelas. But, karena tidak sesuai dengan Anda, Anda berusaha selalu mencari jawaban yang sesuai untuk Anda. Kembali lagi saya sampaikan, tidak bisa. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada hal-hal yang tidak bisa terjadi sesuai dengan keinginan kita. So, entah yang mana Anda. Baiklah. Nah. Jika pun bisa di-hack. Sedikit saya ingin melanjutkan. Jika pun bisa di-hack. Karena itu adalah sebuah buatan. Maka, jika tidak sesuai dengan tulisan semesta, itu hanya akan berusia pendek saja. Jika mungkin ada beberapa dari Anda yang mungkin tidak asing dengan dunia lain, ya, tidak asing dengan magic mungkin. Anda mungkin dari jawaban-jawaban saya yang mengatakan tentang meng-hack situasi. Bagi Anda yang tidak asing dengan dunia magic memang bisa. But, itu tidak akan abadi. Oke. Entahlah saya menangkap mungkin beberapa dari Anda akan bermain di sana. No judge here. But, ya, apakah cross-woucher pula yang akan bermain? Entah kenapa saya menangkap itu dan just saya sampaikan saja. Baiklah. So, kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, belakang, tanah. Nomor-nomor apakah tanggal bulan-bulan pelahiran? Terima kasih. Baiklah. Berapa saja jawaban angka untuk Anda? Angel number Anda. 9, 9, 5, 0, 4, 1, 5, 9, 1, 7, 6, 7, 7, 1, 6, 8, 4, 6, 9, 4, 5. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. Panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, ya, apapun, jika jawaban Anda berbentuk huruf. Kita berpindah untuk huruf. N, U, U, E, J, dan P. Kita berpindah untuk sodiak. Jika jawaban Anda berbentuk sodiak. Di sini terdapat sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. 7 hari ke depan membawa kabar baik, rejeki prospek, pertolongan, hadiah, atau apapun. Intinya adalah yang baik-baik untuk Anda. Dan yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya. Jawaban masing-masing jawaban ini bisa berdiri sendiri atau Anda kombinasikan dengan semuanya. Baiklah. Siapa saja. Marika. Ini adalah sodiak sebagai jawaban Anda. Scorpio. Cancer. Sagittarius. Cancer. Pisces. Capricorn. Gemini. Ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. 7 hari ke depan. Capricorn. Aquarius. Cancer. Aries. Gemini. Aries. Virgo. Libra. Capricorn. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Dan lah. Selamat maink. Certify. Terima kasih. Alright.